INDAD DINA INDALLAHIL ISLAM Contohnya, disebutkan taqwa Taqwa ya berarti mencakup berbuat amal soleh Mencakup meninggalkan maksiat Tapi kalau disebutkan Wata'awanu bilbirri wa taqwa Ini digabungkan, berarti taqwa sendiri Albir maknanya lain, taqwa artinya menjauhi Kemaksiatan, albir artinya melakukan apa? Kebajikan, paham? Nah, kalau disebutkan taqwa dan sabar Sabar adalah salah satunya melakukan apa? Kebajikan, taqwa lebih condong kepada Perkara-perkara untuk meninggalkan apa? Kemaksiatan Kenapa? Karena kalau orang sedang diuji, biasanya dia Tergoda untuk melakukan maksiat Mengambil uang haram dan macam-macamnya Maka bertakwa, bersabar kepada Allah Disertai dengan taqwa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!